Pemirsa Suruhan Aksi Evaluasi Pemilu meminta penjelasan mengenai kematian ratusan petugas KPPS pada penyelenggaraan pemilu kali ini berujung rucu. Ya, masa aksi tidak terima dan menghalangi petugas yang hendak memadamkan api di gerbang kantor KPU. Gerucuan terjadi saat masa aksi tidak terima dan menghalangi petugas yang hendak memadamkan api. Saling dorongan termasa dan aparat mengakibatkan salah seorang polisi terjatuh ke selokan air sedalam satu meter. Himbunan mahasiswa Islam HMI Jabang Metro menggelar seruan aksi evaluasi pemilu di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Metro Lampung. Saat diterima KPU Metro Lampung, masa menanyakan kasus kematian petugas penyelenggara pemilu. Mereka menilai ada kejanggalan, namun hal tersebut ditepis kedua KPU Metro, Sukanto. Orang yang meninggal ini kita sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinci untuk mendapatkan santunan. Karena apa? Karena beliau melaksanakan tugas untuk negara. Dan itu telah diatur oleh peraturan memberi keuangan dan memang sudah direpon oleh menteri kejahatan. Dengan membawa spanduk bertuliskan Seh Pemilu 2019 dan Replika Keranda, puluhan mahasiswa menyerukan aksi bela Sungkawa atas meninggalnya 554 petugas penyelenggara pemilu di Indonesia. KPU Metro Lampung juga sudah melaporkan kejadian tersebut ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Dari Metro Lampung, Joko Jodipra, Ainyus melaporkan. PEMilu MX, Joko Jodipra, Ainyus melaporkan. PEMilu 7, 3, 2 Pemilu 7S, Ainyus esistesan beberapa petugas penyelenggara. PEMilu 8, 6, 3, 3, 4, 5 – 5, 7, 7, 8, 9, 11, 9, 9. Terima kasih.